Menjalankan misi perdamaian dunia, prajurit Satgas MTF Konga mendapatkan apresiasi di Pelabuhan Beirut, Libanon. TNI Angkatan Laut peduli masyarakat nelayan, berkolaborasi bantu atasi kelangkahan air bersih. Dalam hidup ini, jika kita tak mampu melihat hal yang salah, kita tak akan mampu mengetahui bagaimana cara membuatnya benar. Halo Nefizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kiva. Kembali hadir menjumpai Anda dalam Nefinews edisi awal pekan, Senin 9 Januari 2023. Tentunya dengan sejumlah berita menarik seputar TNI Angkatan Laut yang telah kami siapkan untuk Anda. Menjalankan misi perdamaian dunia, prajurit Satgas MTF Konga mendapatkan apresiasi di Pelabuhan Beirut, Libanon. Dalam menjalankan misi perdamaian dunia, KRI France Kaisiepo 368 yang tergabung dalam Satgas MTF TNI Konga 28N Unifield saat ini telah bersandar di Pelabuhan Beirut, Libanon. United Nations Interim Force in Lebanon, yakni Force Commander Unifield, Major General Aroldo Lazaro Sainz, dan Maritime Task Force Commander, Rear Admiral Michael Busen, beserta rombongan staf Unifield, melaksanakan kunjungan kehormatan dan memberikan apresiasi atas keberhasilan prajurit Satgas dalam melaksanakan misi sarkapal pengungsi yang tenggelam di Laut Mediterania. Kedatangan Force Commander Unifield disambut tarian selamat datang dari Kalimantan Timur, Komandan KRI France Kaisiepo 368 Selaku dan Satgas, Let Call Out Pelaut John David Nalasakti Sondak memberikan welcome speech yang dilanjutkan dengan forum diskusi. TNI Angkatan Laut peduli masyarakat nelayan berkolaborasi bantu atasi kelangkaan air bersih. Berkolaborasi membantu atasi kelangkaan air bersih kepada masyarakat nelayan pantai Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo. Karena terputusnya pasokan air bersih ke Pulau Gili Ketapang yang disebabkan pipa PDAF di dalam laut terkena cangkar kapal tongkang yang mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan air bersih. Dalam pendistribusiannya, air bersih dari mobil tangki BPBD, Kabupaten Probolinggo ditampung menggunakan tandon harian Kalkadet 806 sebanyak 35 ton dan selanjutnya dibawa menuju ke Pulau Gili Ketapang. Terdampak cuaca ekstrim, Ladal Semarang kirimkan bantuan ke Karimun Jawa. Cuaca ekstrim di Laut Jawa mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. TNI Angkatan Laut dalam hal ini, Lanal Semarang, mengirimkan bantuan BBM dan Sembako bagi masyarakat Karimun Jawa. Yang dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang, Kolonel Marinir Haryono Masturi, selaku dan satgas bertempat di Dermagan Nusantara, Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Pengiriman bantuan ini menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia Makassar 590 dengan membawa sebanyak 20 unit truk BBM, genset cadangan, mobil operasional PLN 3, serta 2 truk sembako yang berisi 1.870 paket sembako dari BUMN Jawa Tengah. Jaga kekompakan prajurit, pasmar 3 laksanakan handbars dan lomba gulingkan ban. Demi terjalin hubungan emosional antara pemimpin dan anggota, serta guna menjaga kekompakan, Komandan pasmar 3 Brig Jenteng Iparinir Yerudi Sulistianto melaksanakan ketahanan Mars bersama seluruh prajurit pasmar 3, bertempat di lingkungan kesatrian marinir Abraham Oktavianus Atururi Katapop, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat. handbars merupakan bagian dari pembinaan jasmani militer. Latihan ini juga salah satu dari 10 kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh prajurit korps marinir. Pada kegiatan kali ini menempuh jarak 5 km dengan melewati medan yang menanjak, berlumpur, dan juga melewati lebatnya pepohonan. Sementara itu untuk membangun jiwa kekompakan prajurit, pasmar 3 adakan lomba gulingkan ban. Di lapangan mako berigif 3 marinir, kesatrian Abraham Oktavianus Atururi Katapop, Kelolahan Majener, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Pada perlombaan tersebut berisi 10 tim yang dibagi 2 tim, di mana 1 tim berisi 5 pemain. Lomba ini mengharuskan para pemain dapat memindahkan sebuah ban seberat 100 kg sejauh 50 meter, dengan cara digulingkan atau dibalikan secara bergantian tanpa alat bantu apapun, seperti pengungkit. Ratusan prajurit yang berada di lapangan saling memberikan support dan semangat kepada rekan-rekannya dengan Yel-Yel. Dan akhirnya perlombaan ini dimenangkan dari juara pertama diraih oleh Brigit 3 Marinir, juara kedua diraih oleh Men Art 3 Marinir, dan juara ketiga diraih oleh Men Banpur 3 Marinir. Komandan pasmar 3 Brigjen TNI Marinir Yerudi Sulistianto menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini sebagai bentuk pembinaan dalam membangun fisik seorang prajurit serta kekompakan dan kerjasama TIP untuk mendukung latihan dan penugasan ke depannya nanti. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.